Intro Hai, selamat datang kembali di channel D-Widget bersama saya Dimas Wahyuka Dan di video kali ini kita akan ngomongin kamera comparison secara mendetail antara iPhone 11 Pro Max dan iPhone 12 Pro Max Jadi sebelum kita masuk ke kamera comparisonnya, saya akan memberikan ulasan singkat Apa perbedaan antara 11 Pro Max dan 12 Pro Max Karena di iPhone 12 series ini banyak sekali fitur-fitur yang terlihat menarik Dan itu kenapa saya membuat video ini tujuannya untuk membantu kalian Apakah bagi kalian yang sudah menggunakan iPhone 11 Pro Max perlu upgrade ke iPhone 12 Pro Max Atau justru bagi kalian yang pengguna iPhone lama seperti iPhone XR, iPhone 8, iPhone 7 Itu perlu upgrade langsung ke versi terakhir yaitu iPhone 12 Pro Max Atau sudah cukup di iPhone 11 Pro Max-nya saja untuk menghemat uang Jadi tanpa berlama-lama, yuk kita mulai videonya Ya kita mulai dulu dari desain dan layarnya Jadi iPhone 12 Pro Max tahun ini ada dua faktor ya Kenapa orang itu pengen membeli iPhone 12 Pro Max Yang pertama adalah karena desainnya Dan yang kedua adalah karena kameranya Fitur HDR, Dolby Vision dan sebagainya Tetapi desain di tahun ini jauh lebih memberikan rasa penasaran bagi para pengguna iPhone Untuk membeli iPhone 12 series dibandingkan dengan iPhone 11 series Itu terbukti bahwa iPhone 12 Pro Max ini memang memberikan kesan yang lebih premium Dibandingkan dengan iPhone 11 Pro Max yang saya pegang ini Ini grip-nya lebih mantep ya di iPhone 12 Pro Max Tetapi downside-nya adalah ketika kita membandingkan kedua device ini side by side Ini ukurannya iPhone 12 Pro Max ini menurut saya kegedean Saya lebih prefer di iPhone 11 Pro Max untuk masalah ukuran diagonal layarnya 6,5 inci itu menurut saya besar yang pas Dibandingkan dengan iPhone 12 Pro Max ini 6,7 inci ini besar banget Dan untuk layarnya kalian jangan khawatir kedua device ini memiliki kualitas yang sama Menggunakan Super Retina XDR Ya jadi jangan khawatir untuk masalah kecerahannya Yang berbeda di layarnya adalah selain ukurannya tadi Itu adalah proteksi layarnya Jadi proteksi layar di iPhone 12 Pro Max Maksudnya di iPhone 12 series tahun ini Ini sudah menggunakan Ceramic Shield Dan mereka mengklaim bahwa 4 kali lipat lebih tahan banting ya Dibandingkan dengan generasi sebelumnya Itu dari display dan desainnya Kemudian yang selanjutnya adalah speknya Sebenarnya secara multitasking, performa overall saya tidak merasakan perbedaan yang signifikan Tetapi saya ingin memberitahu ke teman-teman bahwa ada poin-poin yang berbeda antara kedua device ini Yang pertama adalah untuk RAM-nya di versi Pro tahun lalu itu masih 4GB Sedangkan di versi Pro tahun ini, ini sudah 6GB Bahkan untuk internal storage-nya di tahun lalu itu masih 64GB Sedangkan di tahun ini meningkat menjadi 128GB Dan ada beberapa teknologi seperti fabrikasinya ini juga meningkat Dimana iPhone 12 series tahun ini sudah menggunakan A14 Bionic Dengan fabrikasi 5nm, ini lebih efesien dibandingkan dengan tahun lalu 7nm A13 Bionic Dan sudah 5G juga di iPhone 12 series tahun ini Kemudian untuk baterainya ini memang turun ya untuk kapasitasnya di iPhone 12 Pro Max ini Sekarang jadi 3687, sedangkan di iPhone 11 Pro Max itu 3969 Dan saya sudah menguji sebenarnya side-by-side antara kedua device ini Dalam penggunaan intense secara 1 jam 30 menit itu saya mengambil video 4K 30 fps Dan kurangnya tebak Ini hampir sama teman-teman Untuk iPhone 11 Pro Max pengujian 1 jam intense itu kurangnya 5% Sedangkan di iPhone 12 Pro Max itu kurangnya hanya 6% Jadi untuk sektor baterainya saya tidak kecewa sama sekali Karena ya memang itu tadi kapasitasnya turun Tetapi untuk penggunaan setelah saya tes itu tidak berbeda Hanya 1% bedanya Jadi saya tidak kecewa untuk masalah baterainya Dan kemudian untuk fitur-fitur tambahan di iPhone 12 series tahun ini Seperti IP68 water and dust resistance yang meningkat Dari 4 meter per 30 menit di iPhone 11 series Ke 6 meter per 30 menit di iPhone 12 series Plus ada makeshift juga di iPhone 12 series Dan yang terakhir adalah perekaman HDR10 Dolby Vision di iPhone 12 series Dan apakah HDR Dolby Vision ini menjadi alasan kuat Untuk kalian pengen upgrade ke iPhone 12 Pro Max Yuk kita masuk ke kamera komparasinya Oke sebelum kita masuk ke kamera komparasinya Perbandingan kameranya Saya ingin ngasih tau temen-temen Bahwa ada beberapa fitur-fitur peningkatan di iPhone 12 Pro Max Yang mungkin banyak dari kalian juga belum tau Dan saya ingin open book ini sebelum quiznya dimulai Karena konsep untuk kamera komparasinya kali ini Saya membuat quiz ya Jadi kalian bisa memilih foto mana yang diambil dengan iPhone 11 Pro Max Atau 12 Pro Max Dan saya pengen ngasih tau 4 fitur Yang menurut saya bisa membantu kalian untuk menebak Dan kemungkinan benarnya bisa lebih tinggi Ya jadi di iPhone 12 series tahun ini Yang pertama sudah ada deep fusion di semua lensanya Sudah ada night mode di kamera depan dan ultra wide nya Bocoran ketiga Ini sudah ada perekaman HDR Dolby Vision Ya mungkin kalian sudah tau Dan yang terakhir untuk iPhone 12 Pro Max ini adalah Satu-satunya seri iPhone di tahun ini Yang memiliki Shift Image Stabilization Dan itu adalah bocoran agar change kalian untuk menebak dengan benar itu semakin tinggi Yuk kita mulai dari foto pertama Ya untuk foto pertama ini iPhone 12 Pro Max Ini ada di foto B atau sebelah kanan Ini saya menemukan dua hal yang improve yaitu adalah dynamic range dan deep fusion nya Untuk dynamic range nya kalian bisa melihat wajah saya itu terekspos dengan baik Jadi shadow nya bisa terselamatkan di iPhone 12 Pro Max Dan untuk bagian pohon di bagian belakang itu karena sudah ada deep fusion nya Maka bagian pohon nya itu tidak noise ya atau tidak blur Jadi improve nya di dua hal itu untuk kamera selfie nya Dan untuk foto kedua ini jelas jawabannya bahwa iPhone 12 Pro Max ini improve sekali ya untuk dynamic range nya Sehingga pemandangan di bagian belakang saya ini tidak terblown out ya Untuk foto ketiga ini mode portrait menurut saya tidak ada perbedaan sama sekali Jadi terutama untuk cutting edge nya ini sama-sama rapi Tetapi kalau suruh menilai ini memang bagian sablon di kaos saya Di iPhone 12 Pro Max ini garisnya tegas ya Tidak ada noise atau ngeblur Ini karena deep fusion nya itu tadi Kemudian untuk video selfie nya menurut saya pribadi ada peningkatan Karena di kamera selfie nya juga sudah mendukung perekaman HDR10 Dual B Vision Dan efeknya jelas kalian bisa melihat untuk bagian awalnya ini tidak terblown out seperti iPhone 11 Pro Max Sehingga menurut saya untuk dynamic range nya di kamera depannya menurut saya lumayan improve nya di iPhone 12 Pro Max ini Kemudian untuk kamera belakangnya kalian bisa melihat sensor nya jauh lebih besar di iPhone 12 Pro Max Kita akan expect lebih baik di low light Untuk foto pertama ini menurut saya tidak ada perbedaan sama sekali Mungkin di color tone nya ini juga dipengaruhi karena posisi dari HP nya itu sendiri Menurut saya pribadi untuk kamera utamanya walaupun ini sensor nya jauh lebih besar Ini di keadaan pencahayaan yang cukup Ini menurut saya tidak ada perbedaan yang signifikan Dan kemudian untuk ultra wide nya ini juga tidak ada perbedaan sama sekali Untuk kondisi pencahayaan yang cukup Tetapi yang berbeda adalah untuk lensa telephoto nya Karena di iPhone 12 Pro Max ini 2.5 Sehingga lebih ngezoom untuk telephoto nya dan blur background nya ini di bagian pot belakangnya ini menurut saya lebih dramatis dan lebih ngeblur dibandingkan dengan iPhone 11 Pro Max Dan untuk naik mode nya kalian bisa melihat ini karena sensor nya lebih besar ini saya menyadari untuk iPhone 12 Pro Max ini hasilnya sedikit lebih terang Tetapi untuk kamera utamanya naik mode nya ya tipis-tipis ya Saya masih bingung mana yang iPhone 11 Pro Max dan 12 Pro Max pada saat saya membuat quiz ini Yang berbeda adalah untuk ultra wide nya di iPhone 12 Pro Max ini mendukung naik mode Sedangkan iPhone 11 Pro Max tidak mendukung sehingga perbedaannya sangat kentara sekali Dan untuk telephoto nya kalian bisa melihat mode pencahayaan nya ini di iPhone 12 Pro Max sedikit berbeda sedikit lebih terang Walaupun menurut saya pribadi untuk orang awam tidak terlalu mengenali kalau itu iPhone 12 Pro Max Bahkan ini untuk kamera utamanya yang diklaim bahwa sudah menggunakan shift image stabilization Ini stabilisasi nya tidak berbeda ya menurut saya ini sulit sekali saya membedakan antara iPhone 11 Pro Max dan 12 Pro Max Yang berbeda adalah karena HDR10 Dolby Vision ini sudah mendukung di iPhone 12 Pro Max Maka hasilnya kalian bisa melihat lebih terang di iPhone 12 Pro Max Dan untuk kamera ultra wide nya juga stabilisasi nya juga sama dan karakteristik dari kewarnaan nya juga sama Jadi menurut saya secara overall ini memang iPhone 11 Pro Max ini sudah sangat memuaskan in terms of videografi dan fotografi Dan yang itu tadi adalah perbandingan antara iPhone 11 Pro Max dan iPhone 12 Pro Max Dari apa yang saya sebutkan tadi dari fitur fitur nya dari kamera nya yang sebenarnya terlihat banyak sekali upgrade nya Tetapi menurut saya pribadi kalau kalian sudah mempunyai iPhone 11 Pro Max ini tidak perlu untuk upgrade ke iPhone 12 Pro Max Karena memang iPhone 11 Pro Max ini menurut saya menjadi salah satu seri iPhone yang selain memiliki baterai yang cukup tahan lama Ini juga image stabilization nya di iPhone 11 Pro Max itu saya tidak bisa membedakan ya Kalau kalian tidak percaya memang di IG story saya saya sudah post di sana Kalian bisa melihat side by side antara 11 Pro Max dan iPhone 12 Pro Max Oleh itu saja guys video komparasi antara 11 Pro Max dan iPhone 12 Pro Max What do you guys think about these 2 devices? Kalau kalian suka video ini kalian bisa like Kalau kalian gak suka kalian bisa pencet dislike 2 kali Jadi sampai ketemu di video selanjutnya Peace out Alright itu saja guys my full review iPhone 11 Pro Max Ups again iPhone 12 Pro Max Menurut kalian gimana nih? Apakah kalian tetap stay saja atau upgrade ke iPhone 12 Pro Max? Let me know in the comment section dan below Don't forget to hit the like button of course And dislike if you don't like this video See you guys in the next video Peace out Peace Bye Bye